selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun anda berada hari ini saya kedatangan motor special ini membawa masalah motornya kasar banget dari segi suara mesinnya jadi kronergi motor ini dibawa ke sini ya ini satu minggu yang lalu sama bengkel sebelah mesinnya bukan saya bengkel tidak tahu lah dibengkelkan dimana ini suh suruh ganti setang seker cuma lakar bandul enggak intinya setang sama seker diganti ya terus jangka satu minggu kok timbul suara kayak gini lagi intinya suara mesin sangat-sangat kasar sekali dan ini dari segi pak paking ya ini ini sudah mengalami apa ya bocor ya entah ini diganti apa enggak saya juga enggak tahu nah intinya di dalam sini ada kebocoran untuk oli ya ini olian ini kalau ini kondisi jalan ini oli keluar dari sini ya nah ini coba kasih lihat ya ini ini bisa habis nanti olinya ya nah sekarang untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu motor sudah ganti setang seker kok suaranya kasar sekali kontak ditahankan nah ini pakai kaki ya soalnya sendirian soalnya sendirian pakai kaki eh coba kasih lihat kasih denger ya oke suara sangat kasar sekali ya tapi sumber suara ada di sini ada di area area magnit kipas ya kita berarti bisa diindikasikan sekernya tidak apa-apa setang pun juga tidak ada masalah dari segi depan ini juga halus ini sumber suara ada di sini ada di area sini saya akan bentar motor saya matikan dulu itulah untuk dimonter ini satu minggu habis ganti setang sama seker terus dibawa ke sini karena suaranya kayak gini tapi kalau melihat kronologi atau ciri-ciri daripada suara itu sendiri saya gas suaranya tetap kenapa juga tidak berasap berarti bisa saya indikasikan bahwa setangnya masih aman seker masih aman memang masih satu minggu tapi apa yang menjadi jumlah permasalahan kok suaranya menjadi kasar ini sekarna menurut prediksi saya karena sumber suara ada di sini ini ada dua prediksi satu baut kipas sudah oblak atau kendor itu baut kipas kan ada tiga mas itu ada bosnya kalau bosnya itu terlalu panjang otomatis bautnya sudah rapat sudah seret tapi kipasnya masih bisa oblak itu prediksi pertama terus prediksi kedua mur daripada magnet itu kendor untuk pembuktian sebelum aku bongkar turun mesin lagi saya akan cek dulu yang ringan-ringan ya siapa tahu permasalahan cuma sepilih ada di area kipas atau magnet yang kendor jadi kita tidak usah bongkar area mesin atau turun mesin tapi ini nanti tetap kita harus bongkar untuk cover cover head untuk tutup head sini soalnya Oli keluar ya lewat packing sini ini nanti kita harus ganti pakai juga ini nanti ya oke nah ini untuk untuk pembuktian ini tak bongkarnya terlebih dahulu apakah memang di dalam sini ada masalah atau tidak nah ini sudah tak bongkar coba kita akan gerakkan ini kocak enggak coba kasih lihat Alhamdulillah penyakit cuma sepilih ini kocak nah ini dengar enggak nah ini inilah yang menjadi sumber suara nih Alhamdulillah penyakit cuma sepilih ya masa ada di sini ya ini ada bose satu dua tiga ketiga baut inilah ini oblak ini sudah rapat cuma berhubung ini ada bose bose sudah terlalu panjang nanti kita akan lepas ini nanti tak lepas terus dihidupin akan sembuh suara itu akan hilang ini masalah cuma sepilih nah ini oblak dengar tak ini yang menjadi sumber suara nih tak cepat tak lepaskan dulu nah ini kipas sudah tak lepas dari dudukannya ya nah coba kasih lihat nah ini ini bose ya nah ini bau deh tak praktekan tak kasih penjelasan dulu nah ini dah satu ya cukup ya nah ini bos masuk di sini ya nah masuk di sini bos ini masuk di sini nah masuk di sini ya nah ini bos ini harusnya sama ini rapat mas nah ini nah ini kan pocah nah inilah yang menjadi sumber suara terus bos itu sendiri sudah mengalami karena usia pemakaian ini lebih panjang daripada dudukannya untuk mati kalau kamu baut kayak gini ini sudah mentok di bose tapi ujung dari baut ini tidak bisa menekan sini nah gitu terus solusinya nanti ini kita papas agar dia rata segampang-gampangnya gitu nanti kita akan papas kita rata untuk mengenai apa ya bos ini ini kan bosnya aus untuk mengakali bos ini yang apa nantinya sudah oblak ini nanti kita akan ganjal pakai pelat atau gimana gitu kita akan praktekan untuk pengakalan masalah kipas ini terus kalau memang masalah ada di kipas ini nanti motor akan saya hidupkan motor tadi kan soalannya kasar kalau kita pasang kipasnya nah sekarang untuk pembuktian motor ini tak hidupnya tanpa menggunakan kipas secara teori motor ini nanti akan halus karena masalahnya ada di kipas coba akan saya hidupkan dulu motornya nah ini motor sudah hidup ya coba kasih kan sudah halus loh tidak enak didengar lah benda aklak-aklak-aklak kayak tadi ya memang permasalahannya ada di sini cuma permasalahan sepele kita matikan dulu ya cuma permasalahan sepele yang penyakit-penyakit motor yang sudah pemakaiannya lama sekali sebelum kita memponis untuk yang parah dalam arti mau turun mesin bongkar untuk area shaker cek untuk area noken kita cek dulu yang ringan nah ternyata permasalahan cuma sepele ada di bos daripada kipas ini yang sudah oblek sehingga dia menimbulkan suara nah kayak gini ini lah permasalahan sepele jadi penggantian serta shaker sebelumnya itu tidak ngaruh masalahnya orangnya itu tidak ada efek masalahnya yang dikeluhkan tetap nah ini kronologinya sama bengkelnya suruh ganti setang karena bersuara kayak gitu nah ternyata diganti setang pun sama masalahnya memang disini ini udah oblak akhirnya buang-buang uang untuk mengganti setang sama seger nah ini kan cuma kita akali pakai plat aja bisa ini nanti kita papas kita papas biar rata sama sini ya biar rata sama sini nah terus papas terus bautnya kita kasih ring beres nah sekarang kita akan proses pengakalan nah ini ini sudah saya ganjil ya pakai plat terus ini sudah saya papas intinya tidak boleh lebih tinggi dari ini jadi nanti baut bisa menekan untuk kipase ini kan kasusnya ini ublak sama kipase kalau ini nggak diganjil tetap nanti akan tetap bunyi nah kita gunakan plat kayak gini ini kita masukkan sini nah ini ya terus ini kita masukkan meskipun kita praktekan selamat menikmati 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 Hanya untuk mengatasi kasus Suaranya yang kasar Padahal masalah cuma sepilih Ada di bos kipas yang sudah aus Sehingga Karena kita salah prediksi Sehingga biaya akan membengkak Kasian konsumen Oke sobat bengkak ya Itu tadi tayangan video sederhana saya ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih